Tabrakan beruntun kembali terjadi di tol Purbalenyik. Tabrakan melibatkan dua truk dan tiga minibus. Sebuah mobil box terbakar. Truk box B9265UEJ warna putih ini ludas terbakar di ruas tol Purbalenyik KM91 di wilayah Sukatani Purwakata, Jawa Barat, Selasa Siang. Sementara pengumuri truk ini berhasil menyelamatkan diri. Kecelakaan dipicu truk kontainer yang hilang kendali lalu menyerempet truk B9931UIB muatan minuman kemasan. Akibatnya truk yang bermuatan minuman ini menabrak tiga minibus di depannya. Pengumuri kendaraan kontainer ini auto-kontrol kemudian menyerempet mobil kontainer wing box kemudian hilang kendali dan si pengemudi mengambil inisiatif ke pinggir jalan, ke bahu jalan. Ke bahu jalan kemudian mungkin hilang kendali menabrak pembertas jalan di KM91-600 kemudian terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini namun dua orang luka-luka ringan dan sudah dievakuasi ke rumah sakit HM Tamrin Purwakarta. Kini kasusnya ditangani Laka Lantas Pores Purwakarta dengan terus melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan beruntun ini. Pekan sebelumnya di lokasi ini Laka Beruntun juga terjadi di KM91 Tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat. Sembilan korban tewas dan polisi tetapkan dua tersangka merupakan pengemudi dump truck yang terguling, satu di antaranya tewas dalam kecelakaan beruntun. Pemicul kecelakaan karena pengemudi mengangkut matren melebihi muatan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwana Anews melaporkan.